Halo guys, balik lagi ke video lanjutan yang sebelumnya Aku bahas tentang item-item yang wajib dibawa oleh seorang Flag Tanded Sekarang aku akan bahas isi tas dan koper pramugan ini Tas Flag Tanded ini tuh banyak banget Ada handbag, ada travel bag, dan ada dua koper Koper kecil dan koper besar Nah, kita bahas satu-satu ya Yang pertama, handbag terlebih dahulu Yang pasti pertama, kemana-mana di handbag pasti ada handphone lah ya Ada handphone, terus ada dompet juga Aku pilih dompet kecil ini untuk bayar tips, naruh uang-uang receh, uang-uang kecil Terus juga lebih enteng, jadi aku lebih suka dompet yang kecil-kecil Taruh di handbag biar nggak berat, biar pundaknya nggak turun sebelah Sebenarnya ada dompet yang besar juga Nah, ini dompet besarnya, ini dompet yang sebenarnya Tapi aku nggak suka bawa taruh ini di handbag Terlalu berat dan terlalu besar makan tempat Dan aku selalu bawa headset kemana pun aku pergi Untuk dengar musik, nonton TV Apalagi kalau misalnya kita sekamar dengan rekan kerja Itu waktu istirahat kan takut mengganggu privasi seseorang Jadi lebih baik pakai headset untuk mendengar musik-musik, lagu-lagu nonton Terus, aku juga selalu bawa lotion atau hand cream Karena kerja di pesawat tuh kulit tuh kering banget Apalagi lapang tangan Yang dimana kita tuh suka pegang-pegang apapun kan di pesawat Jadinya aku sering cuci tangan Nah, cuci tangan tuh bikin kulit kering banget Jadi aku selalu pakai hand cream untuk mengantisipasi kulit yang kasar banget Terus aku juga selalu bawa jepitan rambut kecil ini Jedai Nah, jedai ini buat misalnya kayak udah di hotel Udah waktunya istirahat Kadang atau nggak mau mandi basahin rambut Jadi berguna banget untuk jepit-jepit rambut Terus aku juga bawa sisir sasak Nah, sisir ini aku selalu taruh di handbag Karena ketika rambut lagi lost, lagi jatuh atau berantakan Aku cepet-cepet benerin rambutnya di WC Langsung ambil jepitan rambut ini Dan aku juga selalu au Dan aku juga selalu bawa jepitan spare-nya Dan aku juga selalu bawa jepitan spare-nya Nah, jepit ini aku ikut pakai karet biar gampang Dan karetnya juga kadang berfungsi untuk misalnya bawa bekal atau apa Misalnya kayak nih, aku bawa keripik ini Buka keripik makan, nggak ada penutupnya kan Jadi aku selalu bawa misalnya karet gelang ini Untuk ikut ke makanan yang udah aku buka Terus aku juga selalu bawa custom declaration Ini kalau misalnya kalian dari luar negeri Masuk ke Indonesia, kalian harus mengisi form ini Dan aku juga selalu bawa notes Kemudian juga selalu bawa power bank Nah, tapi hati-hati untuk kalian yang pergi traveling Menggunakan pesawat Sekarang pesawat sudah ada ketentuan regulasi untuk power bank Udah abis Isi tas aku cuma kayak gitu doang Bagian tengahnya, bagian mainnya Dan kita pindah ke bagian belakang sini Ada bagian tempat penyimpanan juga Aku selalu sisihin ball pen aku di sebelah sini Selain gampang juga diambil Yang aku spare juga banyak banget Ada misalnya contohnya ini lima ball pen Selain untuk aku pakai, untuk cadangan aku juga Juga buat penumpang atau rekan kerja yang membutuhkan Kalau lagi emergency Misalnya kayak ngisi formnya tadi Si custom declaration ini Kadang penumpang gak lupa bawa ball pen Jadi aku saranin buat kalian sebagai penumpang yang traveling kemanapun Kalian pergi itu kalian wajib banget bawa ball pen So waktu-waktu kalian butuh untuk mengisi seperti ini Form-form Karena traveling ke negara lain Kalian harus mengisi form-form Banyak banget ball pen aku Abis dipinjem penumpang Gak dibalikin sama lah ya Kayak misalnya di kelas Temen sekelas aja Kita kadang udah kasih pinjem Dia lupa balikin kayak gitu Jadi sama kayak penumpang Suka lupa dibalikin Jadi kayak Ball pen aku banyak abis Terus aku selalu taruh si flashlight disini Terus aku juga selalu taruh lipstick Kenapa punya lipstick yang banyak? Karena setiap warna baju Berbeda pula warna lipstick yang dipakai Kalau pakai baju orange Harus lipsticknya berwarna dusty orange Kalau pakai baju toska Lipsticknya harus dusty toska Enggak ya Dusty pink Ya, dusty pink Aku juga selalu bawa gunting kuku di handbag Karena mengantisipasi kalau kuku aku Lagi keconglak Lagi luka Atau apa Karena pekerjaan seorang flag tendon itu Banyak gerak Dan kadang kita ada lecet atau luka di jari itu Kadang suka gak sadar Nisa contohnya kayak di gambar sebelah sini Aku kasih contoh Ini aku foto ketika aku gak sadar Lagi sibuk kerja Terus tiba-tiba kuku aku berdarah Abis sadarnya ketika udah pekerjaan udah selesai semua Waktunya duduk istirahat Terus liat kuku Hah kok berdarah gitu? Kenapa gitu? Bahkan sakit aja udah gak sadar Berdarah aja udah gak sadar Nah itulah isi handbag aku Simple Gak banyak isinya Enteng juga Terus mari kita beralih ke travel bag Bagian depannya dulu ya Kita bahas Pertama aku selalu bawa charger Terus aku juga selalu bawa colokan multifungsi Ini berguna banget Jadi gak perlu ribet kalo lagi traveling ke negara mana Colokan kita beda Karena colokan di Indonesia rata-rata seperti ini ya Aku juga selalu bawa mandem tag sama spare Untuk aksesoris bagian bajunya flag attendant Terus aku juga selalu bawa spare baterai untuk center Terus aku juga selalu bawa spare untuk sisir sasak Karena takutnya yang sisir sasak yang di handbag itu keselip atau jatoh Aku punya sparenya Terus ada sisir utama Jadi sebelum bikin rambut pramugari Sisir-sisirnya pake ini dulu biar gak kusut Nah mama aku selalu bilang ini apa Ini tuh bukan sisir Ini tuh sikat baju Iya sih kayak sikat baju Tapi beneran ini sisirnya bagus banget Mengurangi rambut kalian yang rontok Aku juga selalu bawa ini adalah buat anti pegal Namanya ini deep heating rug Dan guys ini aku recommend banget Aku bukan di endorse dari produk ini Tapi aku jujur Anas Review ini produk bagus banget Buat kalian yang punya suka sakit tulang belakang Keseleo Ini bisa dipakai Dan ini manjur banget Habis itu aku selalu bawa Gembok Aku juga selalu bawa Tadaaa Untuk kegayaan Dan untuk penerbangan-penerbangan yang Rute-rute panas Seperti kayak Jeddah, Mekah Itu panas banget Dan silau banget Mata aku sipit Makin sipit Gak bisa liat Makin kayak begini Kalo gak pake kacamata Jadi Menghindari hal tersebut Aku selalu bawa kacamata Di travel bag aku Dan juga bisa dipakai untuk Misalnya Lagi ke pantai Lagi main-main Mau kece Foto-fotonya Pake kacamata Sela item-item Di bagian depan Tas aku Terus Bagian utamanya Isi tas Yang pertama Sandal surfing Sandal ketika ada dalam pesawat Terus Make up Ini adalah pouch makeup aku Terus Aku selalu bawa Spray untuk muka Merek Aven Ini bagus banget Kalo muka lagi kecapean Bisa Semprotin ini Biar fresh lagi Dan juga bisa bikin Ngantuk Jadi hilang Kadang suka ngantuk Semprot ini Melek lagi Terus Disini Aku juga simpen Si Smart pocket Dan Semen book aku Selalu taro di travel bag Terus Aku juga Selalu bawa hairspray Kemana-mana Aku pakenya Hairspray Nature Public Sebenernya Ini bagus-bagus Gak bagus sih Ada bagusnya Ada gak bagusnya Kalo bagusnya Itu dia Herb Jadi dari bahan-bahan alami Gak bikin rambut Terlalu rusak banget Karena hairspray kan Bikin rambut rusak ya Tapi Ini gak begitu strong Jadi kalo misal kalian pake Gampang Dia lost lagi Kayak gitu Aku jadi sering benerin rambut Beberapa kali Tapi kalo misal kalian Sprotnya banyak Ini bisa Bikin Strong sih Kalo Nyemprotnya banyak Tapi harus banyak Terus Aku juga selalu bawa cemilan Dan sebenernya Biasanya banyak sih Cemilan yang aku bawa Tapi yang Yang main aku ini Aku selalu bawa coklat Dan aku selalu bawa Sereal Atau granola Ini aku Granola Aku suka banget Malini Cuman terus susu Terus makan Kenyangin dan sehat Benunda lapar banget Terus Kenapa aku selalu bawa coklat Aku selalu orangnya Laperan Gampang lapar Dan Coklat itu Gampang banget Dibawa Selain bikin ceria Juga bikin Ngenyangin Dan aku Suka makannya Coklatnya Krakakoa Kenapa aku beli coklat ini Yang pasti lebih sehat Dibandingin coklat-coklat Yang biasa Bukan dari gula biasa Tapi dari Palm sugar Dari gula aren Enak Enak banget Ini coklat yang Bangga rekomendasi Buat kalian Yang suka makan coklat Oke Krakakoa Kalian bisa cari Di instagramnya Krakakoa Bisa order dari sana Atau ke website Langsung Krakakoa Terus Aku juga selalu bawa Kabel-kabel Sebenernya isinya Banyak banget Kabel-kabelnya Tapi lagi dipake Buat ngecas-ngecas Jadi Bisa satu doang Di travel bag Dan Disini juga Aku taruh Si Dokumen-dokumen Aku tadi Dokumen-dokumen Penerbangan Yang wajib dibawa itu Dan Satu lagi Senjata Perang aku Aku selalu bawa kamera Ke rute-rute Yang Sangat menarik Untuk Di Explore Aku orangnya Suka motret Dan suka dipotret Kalian bisa lihat Hasil-hasil Portret aku Di instagram aku At Verawati underscore Nah itulah Isi travel bag aku Sekarang kita Beralih Ke Koper Koper kecil Terlebih dahulu Uh Isinya berat Kita ke koper Isinya ada apa aja Mari kita bedah Bagian depannya Ada Obat-obatan Dimulai dari Hasaplas Mieke putih Terus Tetarochin Ah Tetayocin ini Kalo misalnya Ada yang Wadah Tiongho Kayaknya Pada tau deh Ini tuh Buat luka Kalo misalnya Lecet Berdarah gitu Atau memar Juga bisa Sebenernya Taruh Perih banget Tapi Luka Jadi cepet kering Terus Ada obat-obat Kayak Nyeri Untuk Sakit Obat flu Ada Terus Juga Ini Vaseline Ini berguna banget Terus ada Katamibat Ada kapas Pokoknya Ini Package Untuk Baru Baru Obat-obatan Terus Aku Selalu bawa Tolong angin Kemanapun aku pergi Terus Aku selalu bawa Bulu mata Terus Ini Cleansing tissue Untuk Hapus makeup Aku pakenya Si Face Shop Terus Soft bag Terus Juga Aku selalu bawa Pouch Yang isinya Lotion Makeup remover Perfum Kecil Sama Hand cream Terus Obat Panadol Terus Koyo Aku selalu bawa Koyo Kalo misal lagi Pegel-pegel Kakinya Pegel banget Atau pundak Gitu Salah tidur Atau apa Pokoknya Yang tertutup oleh seragam Kadang Kayak nenek-nenek Bo Suka Pake koyo Tempelin koyo Terus Obat mah Ini Wakamoto Obat Jepang Gitu Aku lumayan ngaruh Minum ini Kalo lagi mah Cepat Bekerja Terus Aku bawa Kecil mata renang Koranya suka berenang Terus Ini Bawa kapas Terus Ini vitamin Black Mors Aku suka minum Vitamin Tiap hari Selari sekali Biar Mengantisipasi Daya tangan tubuh Lebih strong Terus Ini juga Obat-obat batuk Itulah Bagian dari Sisi depan Koper aku Terus Mari kita Intip Isi koper Buh Membarkan Dalamnya Pertama Seragam Minah tadi Aku juga Bawa Tas Plush Itu Aku selalu Bawa Tas Yang menghemat Tempat Karena Bentuknya Rampi Misalkan Tas Seperti ini Kan makan Tempat Walaupun Kecil Karena Bentuknya Seperti Ini Dan Keras Jadi Agak Ribet Bawanya Aku Bawa Ini Cuma Untuk Rote-rote Yang aku Mau OOTD Aja Kita Bahas Baju Dulu Ya Di Perusahaan Aku Kita Harus Membawa Baju Baju Formal Dan Baju Baju Sehari Hari Misalnya Batik Aku Lebih Suka Memilih Dress Yang Terusan Menghema Menghema Tempat Baju Baju Santai Jalan 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 Di Luar Hotel Aku Juga Selalu Bawa Dress Baju Terusan Enak Dipake Dan Gampang Dibawa Juga Terusan Bawa Satu Gitu Doang Bawa Atas Bawanya Jeans Berat Baju Kaos Jadi Kadang Mager Kadang Bawa Untuk Rute Tergantung Rutenya Kalau Rute Santai Santai Yang Gak Pikir Mau Kemana Mana Santai Santai Di Kamar Kadang Bawa Baju Simple Tapi Kalau Mau Cintil Jalan Jalan Ke Destinasi Aku Bawa Baju Lebih Foto Foto Terus Bawa Baju Tidur Flamingo Aku Suka Pake Baju Tidur Yang Lucu Ini Motif Flamingo By the way Ini Usaha Sendiri Yaitu Plotting Line Baju Pajamas Kalian Bisa Order Ini Encana Panjang Ada Encana Pendek Aku Suka Ganti Bawanya Ini Lagi Bawa Motif Flamingo Kalian Bisa Cek Pajamas Koleksi Aku Di Instagram At Flamingo Underscore Terus Ada Pakaian Dalam Juga Gak Usah Dikasih Diunjuk Pakaian Dalam Terus Nah Ini Catokan Aku Kadang Suka Bawa Catokan Ke Destinasi Favorit Aku Suka Bikin Rambut Curly-curly Gitu Biar Fotonya Makin Hits Terus Bawa Handel Juga Flash Shoes Kadang Aku Suka Bawa Sepatu Cat Sepatu Lelah Raga Untuk Kadang Gym Di Water Kadang Bawa Baju Renang Suka Berenang Kan Terus Aku Juga Kadang Kalo Misal Ketempat Yang Biasa Biasa Terbang Kedestinasi Yang Biasa 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 Aku Bawa Yang Simple Terus Peralatan Mandi Dari Sampo Sabun Sikan Gigi Semuanya Disini Nah Itulah Isi Koper Kanggari Koper Yang Kecil Terus Kita Beralih Ke Koper Yang Besar Nah Koper Besar Ini Aku Mau Kasi Tau Kepada Koper Besar Ini Hanya Digunakan Untuk Rute Rute Di Atas Penerbangan Tiga Hari Atau Untuk Rute Rute Musim Dingin Di Bawah 12 Derajat Itu Boleh Membawa Koper Besar Ini Mari Kita Buka Sebenernya Isi Koper Gede Ini Sama 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 Koper Kecil Ketika Kita Bawa Koper Gede Kita Tetap Harus Bawa Koper Kecil Dan Rekle Bag Jadi Semuanya Including Ini Hanya Penambahan Aja Karena Kalau Musim Dingin Kan Kita Bawa Baju Yang Tebal Jadi Koper Kecil Tidak Muat Kalau Untuk Penerbangan Misalnya Empat Hari Atau Lima Hari Jadi Kita Bawa Koper Besar Untuk Menaruh Barang Barang Kita Yang Gede Tebal Bagus Untuk Musim Masih Sejuk Musim Gugur Atau Musim Semih Cuma Bawa Sweeter Aja Sweeter Pake Jeans Pake Spatukets Udah Bisa Ini Kalau Misal Untuk Rute Yang Udah Dingin Banget Kayak Delapan Derajat Atau Di bawah Itu Atau Bahkan Minus Itu Aku Bawa Shell Pertama Karena Dingin Banget Guys Sumpah Dingin Banget Bawa Shell Bawa Jacket Kayak Gini Jacket Anti Air Terus Misalnya Bawa Baju Dingin Yang Sampai Lehernya Ada Lehernya Kayak Gini Terus Bawa Topi Bawa Topi Dingin Karena Couping Bakal Beku Dingin Banget Ini Sebagai Option Aja Jadi Yang Tadi Modalnya Cuma Simple Yang Ini Ada Sen Terus Ini Baju Baju Tebel Aku Bawa Yang Bulu Biar Lebih Hangat Terus Ini Overcoat Contoh Contoh Salah Satu Dari Overcoat Aku Bawa Overcoat Pake Bajunya Bisa 3-4 Lapis Belum Lagi Kalau Misal Pake Long John Bawa Long Itu Baju Hangat Terus Aku Juga Padahal Misalnya Udah Saljuan Bawa Sepatu Dingin Tadah Sepatu Ini Berguna Banget Karena Tau gak Guys Kalau Pakai Sepatu Cats Di musim Dingin Itu Dingin Tembus Kaki Kaki Beku Banget Jari Kaki Beku Dan Susah Banget Jalannya Sakit Banget Sumpah Jadi Gunanya Sepatu Sepatu Dingin Kayak Gini Tuh Bikin Kaki Kita Lebih Hal Nek Aku Juga Ada Option Kadang Kalau Misal Musim Yang Dingin Tapi Mau Pake Sepatu Yang Gak Terlalu Panjang Ada Sepatu Sepatu Yang Lebih Endek Nek 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 Aku Suka Taruh Dalam Koper Besar Ini Kalau Misal Bawa Koper Besarnya Karena Di Koper Besar Juga Bisa Taruh Cairan Di Atas 100 Millikan Untuk Misal Router Router International Kalau Misal Bawa Koper Kecil Masuk Ke Kabin Pesawat Jadi Kadang Gak Bisa Bawa Cairan Atas 100 Millikan Itulah Isi Koper Dan Tas Pramugari Buat Kalian Yang Penasaran Sudah Terjawab Isinya Apa Penasaran Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Nonton Video Ini Aku Terima Kritik Dan Saran Kalian Di Bawa Sini Dan Jangan Lupa Like Dan Subscribe Juga Channel Youtube Aku Karena Satu Subscribe Dan Like Kalian Itu Sangat Berharga Buat Aku Sekali Terima Kasih Sudah Menonton See